Langsung dikirim 2 buah sasis Sudiro Tunggajaya persiapan untuk drag bus di tanggal 4 Maret dengan sumber alam nanti Yuk kita bikin bodinya untuk Sudiro Tunggajaya Bercanda teman-teman Nggak ini nanti bakal dibikin bodi bus yang istimewa dan bisa teman-teman nikmati atau teman-teman beli Halo Gan bareng saya lagi di Desain Anto Kali ini kita lagi di lapangan sasis yang kedua di karus saya laksana Jadi kalau yang pertama itu dia ada di sebelah sana Sebelah kanan saya sana Belakang jauh Ini yang lapangan sasis kedua Nah karena yang pertama lapangan sasisnya sudah penuh Dan ini di lapangan sasis kedua juga sudah hampir penuh Nah kita mau lihat-lihat sasisnya yang ada di lapangan sasis kedua ini Karena yang kemarin di bawah kan sudah penuh sama yang kayak STJ 1526 Terus yang OF 1623 Terus banyak RM masuk juga Terus RK-RK yang sisa-sisa atau bekas-bekas Angkatan bodi juga banyak disana Kali ini disini banyak medium bus atau sasis medium Dan salah satunya punya STJ Nah punya STJ ini yang akan kita liput Karena ada yang menarik Kali ini STJ bikin medium bus teman-teman Nah selain STJ bikin medium bus Terus yang menarik unit ini nantinya juga Apakah akan dibikin drag bus ya Yang kemarin sempat viral itu ya Minggu ini ya Minggu ini viral itu Apakah dibikin drag bus apa pakai ini ya nantinya Karena kemarin di garasi kan ada ini ya Apa namanya Dia buat balapan dulu sasisnya Mau dikirim ke laksana itu Yuk kita lihat-lihat sasisnya langsung yuk Jangan lupa subscribe Nah ini sasis Ini stiker yang kemarin kita sisa nempelin di 1626 yang metik Ini sisa dan tak bawa Tapi tidak tak tempelin ke sasisnya Karena memang sisa kemarin aja tak kumpulin lagi Terus nanti mau di file juga disana Biar nanti kalau ada sasis yang datang Yang langsung dari dealer atau dari ATPM yang belum tertempel stiker Kan bisa kita tempelin stiker disini Tapi kalau yang ini Dua unit ini teman-teman Ini dia sudah tertempel Sasis atau stiker dari Sudiratung Gejaya Ini dia unitnya Sudiratung Gejaya pakai mesin depan Dengan tipe medium bus Ini dari Isuzu NQR teman-teman Nah Isuzu NQR ini sudah Euro 4 ya Jadi ini sudah yang terbaru Seperti ini teman-teman Nah ini ada dua unit Ini di kiri ini dan juga di kanan ini Jadi ada dua unit Dan unitnya sudah dilaksana semua nih Nah ini aku memang shootnya ke bawah ya Karena memang di kanan kirinya Banyak juga Sasis-sasis yang lainnya Takutnya punya orang Kalau yang sebelah kanan ini Tidak apa-apa Kita shoot coba Yang itu tuh Ya itu tuh Anniversary 21 tahun Nah itu punya Surabaya juga Itu punya Vacation Transindo Atau V Transindo Atau Vacation Bus Teman-teman Nah ini STJ ada dua unit Dengan Mesin atau Sasis dari Isuzu NQR Teman-teman ada dua Yang ini satu Yang ini satunya Kemudian nanti unitnya ini Pastinya kalau medium kayak gini Dibuat Torista ya teman-teman Nah ini nanti prosesnya Di Januari akhir Kemungkinan Kalau Tidak Tidak ini ya Tidak antri lagi Karena memang antriannya Banyak banget teman-teman Ini di lapangan Sasis kedua loh Ini udah banyak nih Sasis nih Tuh Nih tuh 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 Banyak banget Karena memang Untuk target lebaran Juga sudah diproses Untuk perhitungannya Dan ini Nantinya juga Akan masuk target lebaran Kayaknya Untuk yang STJ medium ini Baru kali ini kayaknya ya STJ bikin medium bus Kayak gini Di karuseri laksana Baru ini sih Kalau di karuseri lain Coba teman-teman komentar Ada gak Nah Apakah ini yang akan dibuat Drag bus Dengan sumber alam Nantinya Sumber alam punya OF 8000 kan gak Atau Dongfang Atau dia punya Isuzu FRR Yang Torista dulu Kemana itu dulu Nah Apakah akan dibattlekan Dengan ini Medium bus nya Sudiratunggajaya Kita nantikan Pastinya ya gak Nah Dua unit ini Nantinya akan Diproses Dan dibodikan Torista Pastinya ya Untuk Medium bus Seperti ini Nah Nanti Bakal dibikin Double glass Atau single glass Kita lihat ke depannya Terus unit ini Dibikin Nama agam Tunggajaya Kemungkinan ya Untuk Tapi itu Apa namanya Nah itu Stickernya STJ Semua teman-teman Stickernya STJ Nah Karena memang Masagus ini Basicnya kan Kemarin jual Beli juga Nah Buat juragan-juragan Yang gak mau Antri lama Atau belum Dapet sasis NQR Ini ada dua Dijual ini loh Sepertinya dijual ya Karena memang Ya STJ ini kan Basicnya sekarang Jualan juga 1526 Mudah laku Hampir semua Laku Karena memang Yang 4 unit Dibuat agam Terus Yang 1626 Juga ada OF 1623 Itu Kita masih Tanda tanya Apakah mau Dibuat akap Atau patas jatim Atau nanti Kongsi dengan Yang mudah indah Itu teman-teman Oke Seperti ini Sasisnya punya NQR Kalau teman-teman Mau lihat Sasisnya seperti ini Hampir gede semua Dari depan Cuma di area Roda belakang Dia sedikit mengecil Dan di belakang Ini ada sedikit Sambungan Ke belakang Nah Hino Isuzu NQR ini Teman-teman Ini bisa Up to 35 seat Tanpa nutup pintu Jadi ini Salah satu Saingan Yang dulunya Pemain hampir Pemain tunggal Untuk unit ini Di 35 seat Teman-teman Dengan Konfigurasi Dan spesifikasi Sesuai aturan Dan juga Nyamannya 35 seat Seperti itu sih Kalau yang lainnya 35 seat Mungkin bisa nutup pintu Kalau ini kan Tidak nutup pintu Terus Untuk sekarang Saingannya ada Hino GB Long Nah Hino GB ini ada Dua versi Ada short Dan juga long Teman-teman Nah Sekarang Nyaingin yang Isuzu NQR ini Teman-teman Hino GB Longnya Long ada yang Matic Ada yang manual juga Keren banget Terus Yang ini Kenal potnya Kita nanti nyambung lagi Karena memang Simple aja Di area belakang Teman-teman Banyak Perkabelan Dan lain Kabel saya sih Cuma lewat sini Lewat ini Nah Lepas itu Tidak banyak Sisi itu ada Stabilizer Bagian belakang Itu stabilizer Terus Ada dua Pair Dua pair Kanan dan kiri Terus ada Shockbacker Kanan dan kiri Dua Terus ada Kenal pot Dan ini ada Gerdan aja Di belakang Seperti ini Simple ya Kalau belum jadi Yang rumit Di area depan Sini Aki ada di kiri Bagian depan Ini bisa dipindahkan Nanti mau ditaruh Di belakang bisa Terus Tengki ada disitu Kalau mau Mindahkan ke belakang Harus Nanti Menambahkan Selang dan lain-lain Dipindah di belakang Tapi untuk standarnya Di kanan bagian Tengah sasis Nah ini Kalau di tagian tengah sasis Kayak gini Untuk medium base Bagasinya bisa habis Nanti yang kanan Tengah ke bagian bagasi Jadi kemungkinan dipindah Untuk yang tankinya Teman-teman Seperti itu Prosesnya Di karuseri Ada juga yang Distandarkan Di situ Mau di situ Ya tidak apa-apa Ada juga yang dipindah Di belakang Karena untuk Akses bagasi Kanan kiri Yang lebih lebar Aki juga nanti Dipindah Ini ada Echu disini Terus ini Filter solarnya Ada di kiri Belakang roda Teman-teman Nah ini roda depan Ini filter solarnya Disini Kemudian Ini ditambahkan Ini untuk Isuzu Dulunya tidak ada NQR Ini ada ini Kemungkinan untuk Yang Pirantina Euro 4 Ini lebih gede juga Untuk mesinnya Teman-teman Headnya juga Berbeda Dengan yang dulu Terus Area-area Apa lagi ya Kenal pot Kenal pot Kayaknya Sedikit berbeda Dari yang dulu Nah ini juga Ada ecunya Sekarang teman-teman Electronic control unitnya Disini Terus Ini masih sama ya Untuk area depan Pair-pairnya Sasisnya masih sama Terus ini Radiatornya Double Wafernya Terus area sini Juga ada sedikit Perubahan Atau perbedaan Teman-teman Kalau dulu Dia ini Naik ke atas lantai Sini sedikit Mengganggu Ini masih sama Ini untuk Persnelengnya Masih sama juga Posisinya Handbrake Standar Ada di Kiri Ini bisa diatur Mau ditaruh di kanan Atau di kiri Bisa Tinggal perubahan Nanti kabelnya Mau lewat mana Kayak gitu Teman-teman Kalau dikarusarikan Opsional tergantung Permintaan dari Owner Bistnya Jadi nanti kita Biasanya Owner akan membuat Spek Mana yang bisa kita kerjakan Dan mana yang sesuai aturan Mana yang enggak Biasanya kita bisa mengarahkan Atau salesnya bisa mengarahkan Ke Hal-hal yang Sesuai peraturan Dan kalaupun ada yang Kesepakatan bersama Biasanya dengan Bukti tertulis Seperti itu teman-teman Untuk proses Pembuatan body base Area depan Ini lampu dari giga Di area bawahnya Sanya dipakaiin kecil Terus ini ada Apa namanya Sekering-sekering Ada disini Nanti bisa dipindahkan Di area dashboard Pakaiin maintenance access Ini seperti ini Teman-teman Setarnya juga Seperti ini Masih gemoy Sama Area kanan Seperti ini Terus Ini ada Untuk pengisian air Coolant Ini filter Udaranya Seperti ini Nanti biasanya Ini tetap standar Seperti ini Untuk filternya disini Dan kita tambahkan Untuk Kesebelah kanan Untuk air intake Ini ada turbo Kami suka turbo Yang suka turbo Ini Nah Ini tadi teman-teman Untuk unitnya Sudiro Tunggac Dua unit medium Yang Teman-teman Apa namanya Mungkin penasaran Unitnya sudah seperti apa Atau Unitnya kemana kan Kayaknya di media sosial Juga belum Di expose rame ya Untuk yang ini kemana Ini kelaksana nih teman-teman Nah Gimana teman-teman Sudah gak penasaran kan Sasisnya medium bus Punya ESU Di Rotunggac Jaya kemana Karena memang unitnya Sudah sampai dilaksana Dan akan segera diproses Untuk Dibikin Tourista Kayaknya Ini udah glowing Karena jam 1 siang Harusnya udah pulang Tapi kita masih disini Hari Sabtu lagi Wayahnya libur teman-teman Hari Sabtu lagi Ini wayahnya libur Tapi tetap disini Untuk Membuat Sebuah Konten Oke terima kasih teman-teman Saya di Zenanto Subscribe Sekarang Belibet ya Subscribe Berarti teman-teman Harus subscribe Terima kasih Yang sudah menonton video ini Sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman